Intro Halo apa kabar Nevisen Dari studio JGM Nevis News kembali hadir Menjumpai Anda pada edisi Selasa 25 Februari 2020 Bersama saya Reni Namo Dan rekan saya Niken Kroos Oh iya, by the way kamu hari ini kena banjir gak? Kena banjir, kena banjir juga gak? Kena banjir juga Nevisen, hari ini Jakarta lagi Lagi kena banjir Nah ngomong-ngomong tentang banjir nih Prajurit Lantamal 3 Bantu mengevakuasi masyarakat yang terkena banjir Di daerah Jatibenih Wah luar biasa sekali ya Prajurit Lantamal 3 Langsung bertindak untuk mengevakuasi Dan membantu masyarakat yang terkena banjir Yuk kita lihat cuplikannya Oke Saat ini tim TNI dari Lantamal 3 Sudah tiba dilepasi banjir Di depan Vila Tol Jatibening Yang memutuskan jalan Antara Kalimalang dengan Pada Pedik Yaitu pada Selasak 25 Keguari 2020 Sekitar pukul 9 lewat 10 menit Beberapa personil TNI Kita melihat sedang Memompah Rahu Jadi ketinggian air di depan komplek ini Sekitar 1 meter Ada dua perumahan Yang ditenggelamkan oleh banjir Yaitu Perumahan Jatibenih Permai Dengan pilator Jatibenih Yang tepat berada Di Kedua sisi kanan Area banjir ini Baik Nefizen Masih kembali lagi bersama kita Dan kita menuju ke Indonesia bagian timur yuk Ayo Disana emang ada apa? Ya tempatnya di Papua Jadi disana ada kegiatan Rapat Staff dan Komando Kormada 3 Dan kita sudah terhubung langsung oleh rekan kita Serda Desi Ya silahkan Serda Desi Komando Armada 3 Menyelenggarakan rapat Staff dan Komando Di Markas Panglima Mako Kormada 3 Selama 2 hari Berikut liputannya Panglima Komando Armada 3 Laksamana Muda TNI Nyoman Gediaryawan SEMM Menegaskan kepada seluruh prajurit Kormada 3 Dan jajaran agar memperkuat komitmen Dan bersama-sama Mengimplementasikan berbagai kebijakan pemimpin Yang telah digariskan untuk mewujudkan Kormada 3 Sebagai alat pertahanan negara Di laut yang handal Guna mendukung terwujudnya TNI Angkatan Laut yang Kuat Unggul, maju, dan profesional Dalam rangka keberhasilan pelaksanaan tugas Penegasan tersebut dikemukakan Pangko Armada 3 Ketika memimpin pelaksanaan rapat Staff dan Komando Kormada 3 Di Ruang Rapat Markas Panglima Mako Kormada 3 Jalan Bubara No. 1 Kelurahan Klaligi Distrik Sorong Manoi Kota Sorong, Papua Barat Senin 24 Februari 2020 Rasko tersebut diikuti Kepala Staff Kormada 3 Laksamana Pertama TNI Maman Firman Syah Komandan Gus Purla Kormada 3 Laksamana Pertama TNI Rudy Afiantara IHA SEMSI MTR Han Komandan Gus Kamla Kormada 3 Laksamana Pertama TNI Taat Siswo Sunarto SEMSI Para Komandan Lantamal Jajaran Kormada 3 Para Asisten Pangko Armada 3 Para Komandan Satuan Jajaran Kormada 3 Kafasarkan Manowari Dan Komandan Lantamal Jajaran Kormada 3 Serta Kepala Rumah Sakit Jajaran Kormada 3 Pada kesempatan ini Panglima Komando Armada 3 Mengucapkan selamat Dan memberikan penghargaan Kepada Lantamal 10 Jayapura Atas prestasinya menjadi juara umum Kegiatan Pelayaran Nusantara tahun 2019 Dan Lantamal Tual Atas prestasinya menjadi juara kedua Lantamal Teladan Tingkat TNI Angkatan Laut Mabesal Serta juara ketiga Potensi Maritim Kreatif Tingkat TNI Angkatan Laut Mabesal Rasko dilanjutkan paparan Inspektur Koarmada 3 Dan para asisten Pangko Armada 3 Diskusi dan penekanan Pangko Armada 3 Setelah kegiatan Rasko Dilanjutkan menuju Katapop Untuk melaksanakan peninjauan proses pembangunan Mako Koarmada 3 Dan olahraga bersama Baik terima kasih Serda Desi yang sudah meraporkan langsung dari Koarmada 3 Nah Randy Namo sekarang kita ke Jakarta lagi yuk Ayo kita kembali ke Jakarta lagi Oke Nah kita menuju ke Tanjung Priuk Di sana ada KRI Banda Aceh 593 Menjadi wisata edukasi nih Randy Namo Bagi siswa-siswa Wah ini penting loh Penting banget Karena generasi penerus kita ini perlu edukasi tentang kapal perang Karena kan siapa tau mereka cita-citanya ada yang mau jadi TNI Angkatan Laut Iya betul sekali Penting sekali Nah dari kalangan TK, SD, SMP, sampai SMA pun mereka langsung ikut Bekal yang salah bermanfaat Iya betul sekali Yuk berikut liputannya Panglima Komando Lintas Laut Militer atau Pangkolin Lamil Laksamana Buddha TNI, Ahmadi Heri Purwono Membuka ruang kepada para pelajar sekolah Khususnya di Jabotabek Untuk mengenal dan melihat langsung kapal perang milik TNI Angkatan Laut Yaitu KRI Banda Aceh 593 Di Kolin Lamil sebagai sarana edukasi wisata sekolah Aspot muar Panglima Kolin Lamil mengatakan Keberadaan sejumlah kapal perang itu di dermaga Mako Kolin Lamil Menjadi salah satu tujuan wisata edukasi bagi sekolah-sekolah Baik taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama Maupun sekolah menengah atas Kunjungan edukasi sejumlah pelajar merupakan salah satu program kerja Staff Potensi Maritim atau Spotmark Kolin Lamil Untuk mengenalkan dunia kemaritiman Dan alutsista TNI Angkatan Laut kepada masyarakat luas Oke Nick and Cross dari Kolin Lamil Kita ke berita Kops Marinir Ada apa disana? Disana ada kegiatan Kars Kormar Brig JN TNI Marinir Nur Alam Syah Menyaksikan pendana tanganan dan komitmen Bersama Pakta Integritas dan Zona Integritas Rumah Sakit Angkatan Laut Marinir Cilandak Berikut informasinya Kepala Staff Kops Marinir Brig JN TNI Marinir Nur Alam Syah Menyaksikan pendana tanganan dan komitmen Bersama Pakta Integritas dan Zona Integritas Rumah Sakit Angkatan Laut Marinir Cilandak Di awal acara Dan Rumkital Marinir Cilandak Kolonel Laut Kesehatan Dr. Jati Menyampaikan bahwa Reformasi Birokrasi pada hakikatnya Merupakan upaya pembaharuan Untuk perubahan Dan perubahan merupakan Satu kata yang selalu terpatri Para petugas kesehatan Dimana harus dapat keluar Dari zona nyaman Untuk bisa terus memberikan pelayanan terbaik Kepada publik masyarakat yang membutuhkan Pada kesempatan itu Kaskor Mar menyampaikan bahwa Pembangunan zona integritas Dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Dan Peraturan Panglima TNI Nomor 65 Tahun 2019 Demi mewujudkan lingkungan TNI Yang bebas dari korupsi Dengan wilayah birokrasi yang bersih Dan melayani Kops Marinir akan berupaya keras Untuk mendapatkan predikat zona integritas Dimana pada tahun ini Akan diawali oleh Mako Kormar Dan Romkital Marir Cilandak Dalam pelaksanaan penilaian Satkar menuju Wilayah bebas korupsi Dan wilayah birokrasi bersih Dan melayani Tahun 2019 Demi mewujudkan lingkungan TNI Yang bebas dari korupsi Dengan wilayah birokrasi Yang bersih Dan melayani Oleh karena itu Kops Marinir akan berusaha Dan memupaya keras Untuk mendapatkan predikat Sama yang terpintas Dimana panggilan ini Dari kita Sama yang terpintas Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati